Pertamina Kesulitan yang dikeluhkan masyarakat terkait pembelian bahan bakar minyak dengan menggunakan aplikasi MyPertamina di Sikapi melalui pertemuan antara Organda dengan Pertamina Senin 11 Juli 2022 pagi. Pihak Organda Jawa Barat yang diwakili Dida Suprinda pun menyambut baik pertemuan tersebut. Menurutnya sudah seharusnya anggota Organda Jawa Barat yang mencapai setidaknya 1 juta orang mendapatkan subsidi karena sudah dicanangkan pemerintah agar subsidi BBM tepat sasaran. Pihaknya pun menyayangkan masih ada mobil berplat hitam yang di bawah 2.000 cc menggunakan Pertalight. Karenanya dirinya berharap agar pemerintah segera memasang pengumuman apa saja kendaraan yang boleh mendapatkan Pertalight di setiap SPBU. Kalau pelat hitam sekarang kan pemerintah menjalankan 2.000 cc ke atas ya yang tidak boleh pakai Pertalight. Nah namun demikian sekarang masih dilihat di SPBU ada yang masih pakai itu. Nah dengan adanya sekarang kami memohon kepada pihak Pertamina dan pemerintah segera dipampangkan bahwa kendaraan-kendaraan yang tidak berhak untuk mendapatkan Pertalight itu apa saja. Kalau secara kemarin kan sudah jelas Alfat, Bersi dan lain-lain termasuk Pajero dan Fortuner. Nah tolong itu sesegera mungkin dipasang di seluruh SPBU yang ada di Jawa Barat. Sementara itu Sales Area Manager Bandung, Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Barat, Fahrizal Imaduddin mengatakan sudah menjadi komitmen pihaknya untuk membantu Organda mendapatkan subsidi. Karenanya pihaknya akan turun langsung ke tiap DPC Organda untuk mendata kendaraan mana saja yang bisa mendapatkan subsidi. Pihaknya pun meminta agar pemilik angkutan umum segera mendaftar melalui website agar terakomodasi. Maka kami akan turun langsung ke masing-masing DPC di Organda, wilayah masing-masing di Provinsi Jawa Barat untuk bisa mendata dari teman-teman Organda yang sudah kumpulkan. Maka ini juga kami akan mengembalikan maruahnya Organda, bahwa yang belum terdata sebagai anggota Organda, yuk daftar di anggota sebagai anggota Organda supaya bisa terakomodir di rekan-rekan Organda di Provinsi Jawa Barat khususnya. Sehingga yang belum terdaftar tadi bisa masuk terakomodir dan kami juga bisa dengan mudah melakukan pendaftaran di website uji subsidi tepat mypertamina.id. Hingga hari keempat, pendaftaran MyPertamina sudah ada setidaknya 50 ribu kendaraan yang mendaftarkan diri. Namun saat ini pendaftaran tersebut mengalami kendala, karena tingginya antusiasme masyarakat untuk mendaftar. Pihak Pertamina pun menyampaikan permohonan maaf dan meminta agar warga bersabar dan mencoba mendaftar melalui website.